Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Satria Singkandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan membahas tentang subwoofer ya teman-teman Kembali membahas tentang subwoofer Karena kemarin juga ceritanya ada yang Pertanya lagi di kolom komentar Dari mas bro Fatul Mubin ya Nah dia bilang di kolom komentar Bang suara subwoofer yang bagus itu bagaimana? Apa yang satu arah? Apa menyeluruh semua bagian? Soalnya subwoofer saya antara di rumah saya Dengan tetangga saya lebih kencang Dan horik di rumah tetangga saya Terus solusinya bagaimana? Nah jadi untuk di video kali ini Saya akan coba membahasnya ya teman-teman Kalau untuk suara subwoofer yang bagus itu seperti apa Silahkan bisa disimak aja ya Nah jadi untuk speaker subwoofer itu adalah Speaker yang memproduksi nada rendah ya teman-teman Nada-nada rendah Bisa dibilang speaker subwoofer itu adalah Speaker spesialis bass Nah kalau untuk speaker subwoofer sendiri itu adalah Komponen speaker ya Komponen speaker Kalau untuk subwoofer itu adalah gabungan dari Speaker subwoofer dan juga boxnya Kalau untuk hari ini saya juga sudah pernah membahasnya ya teman-teman Di channel ini Kalau kalian belum tahu perbedaan antara speaker subwoofer dan juga subwoofer Kalian bisa cek aja videonya di channel ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman Nah kembali ke pertanyaan Kalau untuk subwoofer yang bagus itu seperti apa? Apakah suaranya itu satu arah? Apa menyeluruh ke semua bagian? Jadi kalau untuk speaker subwoofer yang bagus itu suaranya ya yang satu arah ya teman-teman Yaitu fokus ke depan Bukan yang ke semua bagian Misalkan ke samping atau ke belakang Atau suaranya mundur Itu bukan yang seperti itu ya teman-teman Jadi kalau untuk subwoofer yang bagus itu Suaranya itu fokus ke depan ya teman-teman Di channel ini saya juga sudah pernah membahas Kenapa subwoofer kalian itu suaranya mundur Terus kemudian atau suaranya ke samping Kalian bisa simak aja videonya Di sana saya sudah membahasnya ya Kenapa atau apa sebabnya Subwoofer kalian suaranya mundur dan menyamping Jadi untuk subwoofer yang bagus suaranya ya itu Cuma satu arah ya teman-teman Yaitu fokus ke depan Bukan yang ke segala arah ya teman-teman Jadi kalau mungkin kalian di rumah punya subwoofer yang Suaranya mundur ataupun ke segala arah Itu ada yang salah pastinya ya teman-teman ya Jadi sekali lagi Untuk subwoofer yang bagus itu suara yang Suara yang satu arah ya teman-teman Atau suara yang fokus ke depan ya Terus pertanyaannya adalah Soalnya subwoofer saya suaranya Antara di rumah saya dengan tangga saya Lebih kenceng dan horik di rumah tetangga saya Memang biasanya juga seperti itu ya teman-teman Kalau kita mungkin di rumah punya subwoofer Memang kedengarannya Kalau untuk subwoofer kita dengarkan di rumah Itu biasanya memang terdengar Tidak terlalu mantep ya teman-teman Tapi kalau kita mendengarkan dengan jarak yang berbeda Misalkan tadi katanya itu di rumah tetangganya Lebih mantep dan juga lebih horik Itu sih wajar aja ya teman-teman Karena semuanya juga pasti kayak gitu ya Itu juga bisa dibilang karena efek dari resonansi Atau gelombang suara ya teman-teman Karena gelombang suara itu Kalau kita gambarkan itu seperti garis yang naik turun ya Jadi mungkin pas di rumah tetangganya Mas Bro Fatul Mubin ini Itu sedang naik ya teman-teman ya Jadi untuk gelombang suara itu naik turun Dan pas di rumah tetangga itu sedang naik Jadi untuk kedengarannya otomatis akan keras ya teman-teman Walaupun di rumah kita itu Kerasannya itu nggak terlalu mantep Tapi di rumah tetangga itu lebih mantep Tapi itu hal yang wajar ya teman-teman Karena semua subwoofer juga seperti itu Pada intinya kalau untuk subwoofer yang bagus itu adalah Subwoofer yang bisa menghasilkan suara yang satu arah Atau subwoofer yang bisa menghasilkan suara yang fokus ke depan ya teman-teman Karena kita mendengarkan subwoofer atau mendengarkan musik Itu biasanya dari depan Bukan dari belakang ataupun juga dari samping ya teman-teman Untuk dari samping ataupun juga dari belakang itu masih kedengeran Itu sih hal wajar saja ya teman-teman Yang penting kan untuk suaranya itu lebih fokus ke depan Itulah subwoofer yang bagus ya teman-teman Itu suara yang fokus ke satu arah dan lebih fokus ke depan Itu subwoofer yang bagus ya Jadi kalau masalah di rumah tetangga lebih horik Itu sih wajar saja ya Karena untuk gelombang suara memang naik turun Mungkin pas di rumah tetangga itu pas lagi naik ya teman-teman Jadi kedengaran lebih keras dibandingkan di rumah kita sendiri ya teman-teman Solusinya gimana ya kita Buter musik jangan terlalu keras ya teman-teman Takutnya mengganggu tetangga Karena kita itu hidup berdampingan dengan tetangga ya teman-teman Jadi saling menghargai ya Solusinya seperti itu Jadi kita putar musiknya itu jangan terlalu keras Oke ya Mas Prof. Fathul Mubin Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya Dan juga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian Yang juga belum tahu ya teman-teman Dan silakan bagi kalian yang mungkin mau menambahkan Atau bertanya di kolom komentar Bisa ditanyakan aja ya teman-teman Nanti kalau ada waktu pasti akan saya jawab Oke sekian video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sekian wassalamualaikum wr. wb